Terima kasih. Atau kuliah di mana? Bapak sampai lupa sekarang. Ini Pak, sebelumnya saya minta maaf sama Bapak, sama Yohana juga. Bukannya saya nggak mau untuk ke rumah jumpai Bapak, tapi kendalanya itu saya sibuk banget, Pak. Iya, kan paling nggak kan bisa kamu sengang luangkan waktu ke rumah. Kasian anak saya nunggu-nunggu. Iya, ini pasti kelihatan. Nih, gue liat juga si Yohana juga mempertahankan banget kok hubungannya nih, kelihatan kok. Makanya bisa gue bilang tadi dia emang cinta banget sama si Riko ini, kelihatan banget tadi dia. Kayak ngebawa ke bokapnya gini kan. Yaudah, nah kamu kesini mau urusan apa sekarang? Jadi gini, Pak. Kita tuh mau bicarain. Kan nggak mungkin kan kita sampai 4 tahun gini-gini terus. Yohana maunya kita tuh sampai nikah. Tapi kendalanya aku tahu sendiri. Kalau adat kita tuh... Kalau mau nikah harus pakai sinamot. Ya iyalah harus. Itu kan adat, wajib lagi. Sekarang apa masalahnya? Tapi kendalanya, Pak. Itu nggak gampang, gue dikumpulin. Oh gitu. Oke, Riko. Kamu kesana dulu sementara ya. Saya mau ngomong sama anak saya dulu. Iya, Pak. Cip-cip, ikutin dulu. Kita kesini. Dan orang tuanya Yohana membawa si Yohana menjauh dari posisinya Riko. Jangan gitu dong. Jangan buat jadi berat. Apa nggak sayang, Pak, sama Yohana? Apa kan tahu aku anak satu-satunya? Pasti pengen, kan, Yohana itu bahagia. Iya. Yohana tuh pengen nikah sama Riko. Ini emang dia kayak pengen banget untuk bilang sama bapaknya. Kalau memang gue udah cinta sama orang gitu loh. Terus ada masalah si namor. Nih, tolong dong bantu gue gitu loh, ya kan. Yaudah, gue udah, gue sebagai perempuan ngerti banget lah. Kalau udah cinta sama orang tuh, apa aja pasti dilakuin. Apalagi untuk orang tua. Kayaknya dia juga deket banget tangga bokapnya ya. Sampai bisa bujuk-bujuk. Apalagi ini masalah budaya loh. Bapak faham. Memang si namor tuh harus, ya nggak mungkin bapak sendiri. Ya ngapain kan bapak nanti berembung lagi sama keluarga. Ya ini dibantu loh sama bapaknya. Sebenarnya bokapnya juga orang yang baik. Cuma emang si Rikonya ini ya kalau ini bapaknya ngerasa kayak diyakinin sama anaknya sendiri gitu loh. Harusnya ini emang adalah momen gitu loh. Dimana Riko juga memperjuangkan Yohana di hadapan bapaknya Yohana. Lu laki-lakinya woy. Yaudah, aku jumpai Riko dulu ya Pak ya. Yaudah sana, temunya sana, Riko. Ya, jadi ya. Iya Pak, bye Pak. Chip, 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 chip. Itu dia lari, dia kemana? Chip, chip, monitor chip. Eh, eh, kok lagi? Ikutin dong, ikutin dong. Ya pasti kaget lah sih Yohana-nya. Soalnya gak ada. Ikutin dong, panggil aja deh Yohana-nya deh. Eh, Yohana lo gimana sih? Kok tau lo kabur? Ya gak tau lo gimana cowok banget tau gak? Yang ngejar tadi siapa? Ya gak tau. Tadi siapa yang ikutin? Ya gak tau lo gimana sih? Ini loh ya. Ya udah, ikutin dong. Aduh, ya masalahnya cowok jangan dulu gimana sih. Masa gak tau. Ya lo sebagai laki-laki lo bertanggung jawab lah. Gak gitu caranya menyesuaikan sesuatu. Apalagi lo bukan anak kecil lagi. Kita bawa Yohana masuk ke dalam mobil kita untuk ikutin Riko. Di dalam mobil dia nyampein kenapa dia pergi. Tiba, gue gak dipikir banget ya sama cowok. Sumpah gue sebagai perempuan. Lo udah berusaha ngomong sama bokapo. Bisa-bisa ini dia kabur mo. Kayak gila lo. Gue kalau lo kan dilihat gue jadi lo. Gue kejar itu gue samper. Karena gue emosi banget ya. Gue udah berusaha sampe keteng bokap lo. Gue yang beneran aja. Gue juga bingung kak. Kenapa dia harus lari sih? Aku udah memperjuangin dia kayak gini. Tapi dia kabur. Iya ya, ngerti. Padahal ini kesempatan banget buat-buat dia kak. Iya udah. Bapak aku tuh kayak gini. Gue ngerasa disini emang mentalnya dia emang belum cukup sih. Iya tadi. Kelihatan kalau ya mungkin gitu loh dia lagi berperang juga sama dirinya sendiri gitu loh. Satu sisi dia adalah orang yang sayang sama lo. Dia orang yang cinta sama lo. Tapi mentalnya dia emang belum cukup gitu loh untuk nyatain kalau dia akan memperjuangkan lo. Iya tapi tadi parah banget lah mo. Masa mau dibawa tolak. Padahal emang itu udah kesempatan banget. Itu kesempatan emasnya dia banget untuk bisa ngomong sama bokapnya lo. Karena tadi bokapnya lo udah coba untuk ya udah bisa tenang lah gitu loh. Dengan apa yang lo sampe ke bokapnya lo gitu. Mungkin masalah waktu aja. Kita ngikutin Riko dia nyampe di suatu itu kayak taman juga gitu. Kita turun dari mobil untuk ngeliat dia gitu. Ternyata dia menunjukkan sebuah tempat makan. Itu siapa kak? Gila. Aku udah bela-belain dia buat ketemu sama bapak aku buat ngobrol. Tapi dia malah meduan sama cewek. Ya udah. Aduh eh eh eh. Terusah nih aku menunjukkan. Riko! Tunggu! Kat sih! Oke. Tunggu dong. Kamu gila ya? Aku nungguin kamu disana. Perjuangin kamu sama bapak aku. Malah kamu disini berduaan sama cewek. Tunggu, tunggu. Aku bakalan jelasin semuanya. Maksud kamu apa? Tunggu, tunggu. Aku bakalan jelasin semuanya. Kamu jangan emosi dulu dong. Aku mau jelasin apa? Tunggu. Hah? Kamu jangan begini dong. Kamu jangan buat malu aku. Buat malu kamu bilang? Hah? Kamu berduaan sama dia sedangkan aku perjuangin kamu buat ketemu sama bapak aku. Buat... Kamu apa ya? Aku... Nadia itu adalah temen curhat aku. Temen masa kecil aku. Nadia bilang temen dia. Temennya masa udah empat tahun gak kenal sama temennya seret sekali sih mo. Gak mungkin lah. Kamu jangan emosi dulu ya. Aku cuma temen... Kamu taruh jelasin. Maaf, kak. Aku tuh cuma temennya Bang Niko. Dari masa kecil, kami selalu bersama. Dia memang suka curhat sama aku. Tapi kenapa dia gak pernah ngomong? Kalau memang dia tuh punya temen. Dia gak enak sama kakak, kak. Dia malu. Gak berarti emang gak bentar. Tapi berarti emang si cewek ini adalah temennya dia gitu. Gue gak yakin temen. Gak mungkin. Gak temennya dia yang selama ini gak pernah dia kenalin ke kliennya kita. Ya meskipun emang mereka cuma temenan. Tapi Riko gak boleh kayak gini. Riko salah. Ya salah di sini. Ini gak bisa untuk terus bersikap kayak gini. Dan lari cari masalah. Iya mungkin aku ini salah. Aku ini orang pengucut. Gak gentleman. Tapi aku mohon kasih aku butuh tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk ketemuan sama bapak kamu. Nah dia juga sudah nyakini aku. Iya kak, kak harus percaya sama bang Riko. Kakak percaya dong sama dia. Tapi dengan kayak gini aku harus percaya. Please tolong maafin aku. Kali ini aja. Aku bakal nemui bapak kamu. Kasih waktu tiga hari untuk menemui bapak kamu. Aku janji aku bakalan nemui bapak kamu. Percaya? Bener ya. Tiga hari ke depan aku bakal jemput kamu di rumah. Kamu janji? Aku janji. Keren banget sama kamu. Aku juga sama. Semoga aja dia berani. Dia berani dan mengakui kalau memang dia cinta sama kalian yang kita. Kita doain yang terbaik aja. Dia doain aja lah. Dan gue berharap Riko bisa membuktikan dirinya ke Yohana. Kalau dia bener-bener serius mencintai. Kalau dia tidak lari dari masalah dia dalam hubungan ini sama Yohana. Dia harus menghadapi. Gengs hari ini kita udah barengan lagi sama Yohana. Dan gue mempertanyakan banget soal apa yang dilakukan sama Yohana ini gitu. Karena dia meminta kita untuk melakukan pengintai lagi di rumahnya Riko. Nah ini sebenernya lu masih gak percaya sama dia gitu loh. Kalau dia akan mencoba untuk memberanikan dirinya. Dia ketemu sama orang tuanya. Lu sampai kita harus datang ke rumahnya dia untuk ngeliat apa yang mau dia lakuin. Ya bukan gak percaya Kak. Ya aku yakin. Aku yakin dia pasti mau datengin aku. Ya udah kan. Emang dia bilang kalau kemarin dia ngaku. Kalau dia emang pengencur kemarin sampai akhirnya dia lari gitu loh. Tapi ya kenapa lu gak mencoba untuk yaudah percaya aja sama dia dia akan dateng gitu. Karena aku tuh pengen dia tuh berani Kak. Biar dia tuh gak jadi pengecek terus sampai saat ini. Jadi aku tuh pengen dia bener-bener harus yakin gitu loh. Aku harus mastiin kalau dia tuh bener-bener harus terus sama aku Kak. Nah pas nyampe rumahnya si Riko ini gue sempet kaget juga. Oke Pak berhenti Pak berhenti Pak berhenti Pak berhenti Pak. Tuh gitu dia ya. Itu sama. Gak bentar ini kan ya. Sebenernya kan hari ini tuh cuma untuk dia ketemu sama orang tua lu doang kan. Cuma dia kan. Tapi ya rapih banget tuh kayak siap banget mau ini mau terjual. Sama kamu. Berarti dia mau nikahin aku dong Kak. Iya tuh. Berarti sekarang dia mau langsung lambaran sama aku. Gak tau. Tapi kalau keluarganya dia juga pada ikut. Itu tuh. Tuh. Ya gak nyangka gitu loh geng. Ternyata dia ngedepetin. Lebih dari apa yang dia perkirain. Ini sebenernya ada yang aneh. Tapi karena gue sebagai perempuan dan gue ngerasain Yohana seneng juga gue ikutan seneng. Dan sampe lupa nih. Sebenernya ini ada yang aneh. Gitu. Yuk kita jalan ya. Kita jalan ikutin dia. Kita jalan ikutin dia Pak. Yuk yuk Pak. Kok dia malah milik jalan sini sih? Ini kejauhan loh Kak. Ini kamu ada jalan gak ke rumah kamu kalau ada di sini? Ada tapi jauh banget loh ini. Atau mungkin dia mau beli ada yang kurang mungkin. Atau mau beli kue-kue. Iya seserahannya mungkin kan. Mustahil Kak. Kalau misal mau kayak gitu kan bisa bareng aku. Kenapa harus pergi sendiri lagi? Ini kejauhan Kak. Ini mau kemana lagi? Gue gak tau. Kita ikutin aja. Tapi gak usah untuk netting dulu. Dan gak lama kita lihat mobil keluarganya Riko berhenti. Hans, 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 Hans. Disadap dong Hans. Disadap Hans. Eh, liatin dong. Bentar, bentar. Ini kayaknya ada acara deh. Koras. Koras. Koras.